Hari terakhir vaksinasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta disesaki ratusan warga berbagai usia. Petugas kewalahan karena antrian panjang yang menimbulkan kerumunan. Petugas Atpol PP berusaha mengatur antrian warga yang membludak digerai vaksinasi COVID-19 di halaman Masjid Al-Falah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah sempat kewalahan, petugas akhirnya bisa mengatur warga agar tidak terjadi kerumunan. Gerai vaksinasi COVID-19 ini diserbu ratusan warga dari berbagai usia karena merupakan hari terakhir buka. Banyak di antara warga yang baru datang, padahal gerai vaksinasi sudah beroperasi sejak tiga hari yang lalu. Pertama kali, karena saya punya asma ya, saya digerian aja gitu. Tapi kan sekarang udah kebutuhan ya harus gitu. Jadi saya mau gak mau gitu sih. Ya enggak sih, khawatir mah karena saya punya penyakit aja kayak gitu, jadi rasanya kayak gitu aja. Kalau itu yang lain enggak. Sekarang mendatak seluruh warga yang memang belum tervaksin, terus kita undang dengan undangan dari kelurahan agar mereka terpanggil. Kalau yang memang tidak bisa, nantikan tenaga nafes yang bisa menyatakan dia bisa vaksin atau tidak. Gerai vaksinasi ini dibuka selama empat hari dengan melayani suntikan dosis pertama jenis Sinovac dan dosis kedua jenis AstraZeneca. Setiap harinya, penyelenggara menyediakan kuota 500 dosis vaksin. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.